Intro Klausian JCC, Jakarta Convention Center Dalam acara Pameron Pendidikan dan Biasiswa Ternama di Indonesia The Third Day Indonesia International Education, Training and Scholarship Expo Indonesia Millennial Festival and Exhibition 2022 The Biggest and The Longest Running Exhibition in Indonesia Bersama saya Natalia Surya yang juga saat ini sedang ingin menyapa Sobat.com di rumah, halo semuanya selamat siap Dan sekedar info bahwa seluruh kru yang sudah menjalankan protokol kesehatan ketat Dan sudah swept antigen dengan hasil negatif Nah buat teman-teman disini maupun di rumah yang punya cita-cita menjadi seorang jurnalis Atau berminat kuliah dengan jurusan jurnalistik Natalia hari ini pengen ngajak nih teman-teman semua buat kenalan Sama yang namanya konvergensi media Dalam program di Mekanon Stage, jurnalis muda di era konvergensi media Nah apa sih itu konvergensi media? Menurut Wikipedia munculnya fenomena konvergensi media ini Memaksa media konvergensi melebarkan sayap Dan masuk ke dalam jaringan internet untuk dapat mempertahankan atau memperluas bisnisnya Jurnalisme konvergensi melibatkan kerjasama antara jurnalis media cetak, media siar, dan media web atau daring Untuk menghasilkan berita terbaik yang dimungkinkan dengan menggunakan berbagai sistem penyampaian Nah berarti karyanya nih yang tertarik ya untuk masuk atau bekerja di perusahaan media Pasti akan menghadapi tantangan konvergensi Misalnya seorang reporter media online juga harus bisa menguasai penulisan cetak Ataupun tampil on cam di televisi Jika perusahaan tersebut telah melakukan konvergensi Nah sebuah Mekanon, konvergensi media banyak dilakukan sejumlah perusahaan media di Indonesia Salah satunya media grup yang terus menggelarakan semangat konvergensi Dan sedikit perkenalan Medcom ID adalah platform digital di bawah naungan media grup nature Yang juga menolongi Metro TV, media Indonesia, Magna Channel, dan masih banyak lagi Sesaat lagi juga akan hadir bersama kita dua jurnalis muda dari media grup nature Yaitu Teo Filus Ivan dan juga Eva Londo Nah Natali bakalan kepo ini, bagaimana sih pengalaman kerja mereka sebagai jurnalis di media konvergensi Langsung saja kita sambut kedua jurnalis muda kita Kak Eva Londo dan KTO Filus Ivan Hai Nat, tetap kabar Halo Kak Eva, Kak Tia, selamat siang Siapa yang pengen deng undang teman-teman untuk gabung sama kita Boleh kalian sekali lagi? Boleh banget dong, coba Kak Eva Halo, selamat siang teman-teman Yang lagi ada disini boleh ya gabung sama kita Kalau mau tanya, mau kepo soal bidang jurnalistik Boleh nanti langsung dijawab sama saya Saya bersayang Eva Londo dan juga ada Teo juga nih Iya betul Ada Kak Tia Yang gabung teman-teman, siapa tau teman-teman berminat untuk di bidang media Apalagi kan sekarang media lagi rame-rame nya nih Mungkin teman-teman bingung gimana cara kerjanya Dan apa yang kita lakukan di balik layar Teman-teman bisa gabung dan bisa nanya-nanya juga ke kita Iya teman-teman bisa bergabung ya Di sini ada Kak Tia dan Kak Eva yang akan berbagi pengalaman ya Seputar media konvergensi Dan juga pengalamannya selama bekerja di televisi Oke, sebelumnya kita mau perkenalan dulu nih ya Sama Kak Eva dan Kak Teo Mungkin dulunya nih Dari kuliahnya itu jurusan apa sih Kalau bisa sampai sekarang menjadi jurnalis ya Terus udah kerja berapa tahun Oke, mungkin dari Kak Eva Wondo dulu kali ya Ladies first ya Kak Teo ya Gak apa-apa Oke, kalau aku jurusannya kebetulan komunikasi Nat Di Universitas Diponegoro Semarang Tapi sebetulnya aku bukan jurusan jurnalistik Komunikasi tapi jurusannya komunikasi strategis Cuman memang dari kecil Aku pengen banget jadi jurnalis Karena mamaku itu suka banget baca koran Papaku suka banget nonton Metro TV Oh, emang cita-cita dari kecil Emang cita-cita dari kecil Terus kemudian waktu aku kuliah Komunikasi strategis Tapi aku juga sambil kerja waktu itu Jadi freelance di salah satu TV lokal di Semarang Jadi apa itu Kak freelance-nya? Kenapa? Jadi apa freelance-nya? Freelance-nya jadi presenter Jadi sambil kuliah Sambil freelance presenter Ternyata Ya this is my patient Akhirnya ya Ya udah coba Daftar Metro TV Tahun 2015 Januari Itu aku diterima Jadi Ya tujuh tahun lah Gabung sama Metro TV Luar biasa keren banget ya Udah patient ya Kak Eva ya Kalau KT-nya gimana Rika? Ya, kalau aku sendiri Emang dari awal Dari kelas Aku inget banget Kelas 9 SMP Itu aku emang Awalnya sih sebenarnya Hobi nulis-nulis gitu ya Aku nulis blog Terus aku kasih liat hasilnya ke temen-temen Ke keluarga Ternyata mereka bilang Kamu bagus nih tulisannya Nah sering berjalannya waktu Awal-awal SMA Aku udah mulai fokusin tuh Kalau aku yang pengen jadi jurnalis Nah setelah sering berjalannya waktu Aku kuliah Pas juga aku masuk Ke jurusan ilmu komunikasi Program studinya jurnalistik Jadi emang dari awal Udah direncanain Jadi jurnalis gitu Emang dari awal Pengen jadi jurnalis ya Kak ya Tapi lebih ke jurnalis cetak Berarti ya Awalnya bener Awalnya tuh Justru aku pengen kerja tuh di koran Pertama kali Tapi sering berjalannya waktu Ternyata Jalan hidup berubah Karena di digital Terus gimana nih Sekarang perasaannya Bisa masuk ke media konferensi Awal-awal sebenarnya Kalau kata konferensi sendiri Sebenarnya aku udah denger Dari jaman kuliah Tuh dari teori-teori Cuman waktu itu Karena masih awal-awal Dosen-dosen tuh selalu bilang Konferensi ini baru terjadi Di luar negeri Dan Indonesia mungkin akan segera Nah sering berjalannya waktu Aku masuk Bahkan waktu awal aku masukkan 2018 ya Itu aku khusus Sebagai jurnalis Metcom.id Belum ada tuh konferensi Baru sekitar tahun 2019 Aku udah mulai denger tuh Omongan-omongan konferensi Di kantor Dan pada akhirnya Berjalan juga Sering berjalan waktu Pelan-pelan berjalan Dan sebenarnya Kalau aku pribadi Sebenarnya kaget Gak kaget sih Gak kaget karena dari kuliah Udah tau nih Konferensi seperti apa Tapi waktu awal-awal Namanya juga Pertama kali gitu ya Kita agak kaget dengan perubahan Penyesuaian sistem Segala macem Tapi pada akhirnya Berjalan juga konferensi Dan ya Aku adalah salah satu Jurnalis konferensi Di media group gitu Oke jadi kalau Tanya tuh agak Gak kaget ya Karena dari kisikisi ya Dari kampus ya Kalau dari KFnya gimana nih Kak Perasaannya Tiba-tiba menghadapi Konferensi media Aku gak kaget Tapi justru happy nak Jadi biasanya kita Cuman fokus siaran Buat TV aja Tapi dengan Konferensi kita bisa juga Siaran radio For the first time Pertama kali siaran radio Terus kita juga bisa live Lewat media sosial juga Live Instagram Live Youtube Live Facebook juga ya Jadi kita juga punya Pengalaman baru nih Jadi seru Unhappy Jadi menggunakan Berbagai platform yang ada ya Terus KTO tadi kan juga Sempat dari media ini ya Tadinya media online ya Nulis tuh sekarang Juga keliatan nih Seringan nampil nih Di layar raca juga nih Bagaimana sih kan Kalau sistem kerja Konferensi media itu Bisa dicertain gak Ke teman-teman Oke Secara sederhana Jadi kan awalnya Aku adalah jurnalis digital Untuk medcom.id Tapi sering berjalanan Waktu dengan Proses konferensi Aku juga dituntut Untuk bisa menyajikan Berita untuk televisi Cetak Bahkan juga seperti Kayak Eva bilang tadi Bahkan harus juga siap Untuk live Misalnya di Instagram Di Youtube Ataupun di Facebook Nah tantangannya adalah Bagaimana kita bisa Menyajikan Satu liputan Untuk berbagai platform Dengan kualitas yang sama Sehingga Berita itu layak tayang Gitu sih Kira-kira cara kerjanya Gitu Jadi Satu orang Satu liputan Bisa memberikan input Untuk berbagai media Yang ada di media group Gitu Oke Jadi disiarkan Ke berbagai platform Yang ada ya Ada yang ditambahin Gak ada yang Kak Eva Aku setuju sama Apa yang Teo bilang ya Jadi Satu source Tapi kita harus bisa Menyajikannya itu beragam Karena tujuannya adalah Memberikan kemudian akses Buat masyarakat ya Buat pemirsa Anytime Anywhere Mereka bisa akses Informasi Bisa lewat TV Tapi bisa lewat radio Bisa lewat media sosial Jadi Media group paham betul Bahwa konvergensi media Penting ya Untuk saat ini Di arah digital saat ini Oke Kalau Kak Eva sama Kak Teo ini Ada pernah Siaran dimana aja sih Secara tiba-tiba Misalnya dari Mungkin dari Instagram Atau TikTok Pernah gak kayak gitu Kalau aku Live di TV Pernah Itu untuk Diperbantukan ya Waktu itu aku Lagi diputukan 2019 akhir Jadi ceritanya waktu itu Aku ditugasin kantor Untuk liputan Agenda PBB Perserikatan Bangsa-bangsa Tentang Lingkungan Dan perubahan iklim Nah Di Spanyol Di Madrid Oh keren banget Di Spanyol Nah waktu itu Aku adalah salah satu Istilahnya pilot project Untuk konvergensi Aku diuji coba gitu Jadi Selain aku harus bikin berita Untuk Medcom online Aku juga sebagai VJ Atau video jurnalis Jadi aku bawa tripod juga tuh Waktu itu belum pake hp temen-temen Aku bawa kamera Aku bawa tripod juga Aku bawa laptop Buat ngedit Jadi selama disana Aku cukup padat gitu Selain liputan Aku juga Harus buat ngambil gambar Wawancaran arah sumber Terus Ngedit juga Tapi di satu sisi Aku juga harus bikin naskah Buat TV Dan juga Buat online Nah itu pengalaman pertama aku sih Waktu konvergensi Jadi konvergensi bidinya Gak cuma dari sendiri Menulis ya Atau menulis online Dan ke nulis naskah Tapi juga Ke teknis ya Tadi harus Between camera Itu ada kesulitannya gak kak? Kesulitan mungkin Buat aku waktu pertama-tama Kayak Aku harus ngapain nih Pertama nih Apakah harus Ngedit dulu Bikin naskah dulu Atau harus gimana Tapi ya Beruntung Temen-temen di kantor Juga pengertian Karena ini masih awal Waktu itu masih awal-awal Mereka juga gak terlalu nge-push Harus cepet-cepet Yang penting Beritanya jadi Tersusun Dan yang terpenting Layak dan bisa naik Naik tayang Begitu sih Itu tantangan awal-awalnya sih Jadi belajar juga Alurnya menjadi seorang Video jurnalis ya Atau VJ Kalau dari Kak Eva Gimana kak? Pernah gak? Kalau aku mungkin Lebih ke pengalaman pertama Kayak siaran radio Itu pertama kali Tapi sorok banget Nah ternyata siaran radio Gimana nih kak? Kita bisa request lagu ya Ternyata Teo pernah juga Gimana siaran radio? Belum Belum ya Akan datang Selanjutnya mungkin besok ya Abis ini langsung Sesti akan dekat Dio Terus kayak live Instagram Youtube Facebook Menarik banget sih Kalau live report Mungkin aku lebih dulu ya Karena di Metro TV Nah justru Seru banget Ternyata Dengan konvergensi media Kita juga bisa lihat Teman-teman yang biasanya nulis Ternyata juga bisa loh Stand up Bisa Live report Kayak Teo Dari Spanyol Dan mungkin teman-teman yang lain juga ya Waktu itu ada bencana alam Ya bener Beberapa kali udah dibatuhkan Teman-teman medkom Juga live report Untuk Metro TV Jadi Sebetulnya ini juga Memberikan keuntungan juga ya Untuk jurnalis Menambah skill Itu Itu penting sekali Bikin kita jadi banyak ini ya Multitasking ya Betul Belajar-belajar hal baru ya Mungkin kayak orang mungkin pikirnya Aduh kerjaan jadi bertambah nih capek Tapi disitu itu akan menambah ilmu ya Justru kita diberikan kesempatan lebih besar Kesempatan lebih banyak Untuk belajar Siaran Belajar Live lewat berbagai platform itu Jadi buat kita Buat jurnalis muda Justru konvergensi media Memberikan kesempatan kita Untuk belajar hal baru Nambah skill baru juga Tantangan yang seru ya Tantangan seru Setuju Kalau dampak konvergensi media ini Menurut KTS sama ke Eva Apa aja sih Terutama untuk mungkin Ke para penonton ya dampaknya Dampaknya tentu memberikan Kemudahan akses ya Nah tadi yang seperti aku bilang Kalau konvergensi media itu Memberikan kemudahan akses Buat pemirsa Bisa mengakses informasi Lebih mudah Anytime Anywhere Dimanapun mereka bisa Pilihannya banyak Bukan cuma TV Tapi bisa lihat Instagram Metcom Terus bisa lihat Di Youtube Kalau breaking news pun Bisa saksikan di Youtube Ya Betul Jadi berbagai platform Meskipun di jalanan Bisa nonton dari Youtube Yes Di jalan juga bisa dengerin Radio I'm Jiradia Network 94,7 FM Bisa update terus nih Informasi Banyak pilihannya Buat masyarakat Ada yang menitapain gak Kak Teo Kalau Kak Eva mungkin tadi kan Dampaknya buat Penonton ya Kalau aku mungkin Bahasnya lebih ke Dampaknya adalah Kita jadi Bisa untuk Multi talent sih Sebenernya Dampak buat kita pribadi Sebagai yang terlibat langsung Kita Seperti Kak Eva juga bilang Tadi kita Ajar gimana caranya Bisa nulis maskar Ngambil gambar Dan juga bahkan Harus siap live Itu sih keuntungannya Konvergensi buat kita Sebagai pelakunya gitu Setuju Betul Terus Apa sih kejadian Yang paling seru nih Kak Teo Baik dari segi Konvergensi media Atau pengalaman Sebagai jurnalis Dari Katanya dulu nih Pengalaman paling menarik Yang tadi aku cerita Sebenernya paling menarik Itu waktu aku pertama kali Disuruh Konvergensi perdana Terus langsung Di negeri orang gitu Di Spanyol Kayak Gimana nih Dek-dekan Karena Gak tuh waktu itu Ngerasanya Pertama ngerasa Kayak ada beban ganda gitu Karena Selain harus bikin Naskah buat medcom Di online Tapi kita juga Harus bikin Berita Paket berita Untuk TV Nah sedangkan Waktu itu aku sama sekali Belum pernah bikin berita Buat TV Aku mikir Apakah Keputusan mereka tepat Untuk ngirim aku Kenapa gak sekalian Anak TV aja Yang berangkat kesana Tapi pada akhirnya Aku coba jalanin Pelan-pelan Apa yang aku bisa Aku lakuin Kalau aku bingung Aku koordinasi Sama kantor Dan pada akhirnya Feedbacknya ternyata Baik gitu Bahkan ya Beberapa Temen-temen di kantor Juga bilang Ini contoh Yang bisa ditiru Maksudnya Projekku bisa dicontoh Bagaimana cara Konvergensi Yang baik Dan seharusnya seperti apa Ternyata bisa ya Ternyata bisa Kalau pelan-pelan Yang kita mau belajar Tekun Pasti bisa Dan ada aja Jalannya gitu sih Apa sikap perbedaan Yang paling signifikan ya Mungkin tadi Dari jurnalis Online ya Terus tiba-tiba Juga harus siapin Untuk yang di TV Ada perbedaan signifikannya Enggak Perbedaan signifikan Mungkin dari cara kerja sih Kayak cara kerja Gimana caranya Ngedit berita Mungkin Meskipun secara kasar gitu ya Karena kan Akan dirapin lagi di kantor Tapi itu juga Pekerjaan rumah Sebagai PR juga gitu Kita harus Ngedit lagi Kita harus Gambir gambar yang bagus Dan mungkin yang terpenting adalah Gimana caranya kita dapat Bisa mengejar Narasumber Yang benar-benar Kredibel Dan benar-benar penting gitu Dan ucapannya Benar-benar menarik Karena Gimanapun juga Dalam satu berita Pasti ada Narasumber Ataupun ada kutipan Dari Narasumber Untuk memperkuat isi berita Dan itu juga Sebenarnya menjadi tantangan Tersendiri sih Gimana kita bisa Ya lobby-lobby Dengan Narasumber Sampai akhirnya dapat jadi Berita yang baik Dan bagus Jadi harus lebih fokus juga ya Apalagi tiba-tiba Harus dengerin bahasanya Yang bahasa asing gitu ya Ya benar Oke Terima kasih Kak Teo Kalau Kak Eva kan dulu Juga sempat ya Kak Dari reporter ya Ke lapangan Terus kawas Memang lebih banyak Di studio ya Kayak sebagian Gimana sih Kak Ada cerita yang menarik Gak waktu dua Sampai di lapangan Oke Dua-duanya menarik ya Baik itu di lapangan Baik itu di studio Semuanya punya H-hal menarik Kalau di lapangan Sebetulnya Sering sih Liputan-liputan Kayak kejadian Misalnya bencana alam Kita harus Meliput Bencana Kita ada di pengusian Merasakan Mereka Sedih Susah Itu sih Nah pengalaman-pengalaman itu Terus beberapa kali juga Liputan eksklusif Misalnya Wawancara Tokoh gitu Siapa Kak Narasumber yang pernah Kak Eva Wawancara yang paling Kayak Aduh aku ngefans banget nih Sama dia Mungkin waktu itu Eksklusifnya Karena ini Nat Waktu itu ada Kalau gak salah Bom ya Bom terus Belum ada statement Siapapun Waktu itu aku Akhirnya Susah Agak susah Payah untuk Dapat statement Dari Menkopol Hukam Dan Kapol Ri At the Sun Time Jadi barengan gitu Statement pertama Jadi itu Dapat eksklusif Jadi gimana caranya Mendapatkan Narasumber Di waktu-waktu Yang ternyata sulit ya Karena belum ada Statement sama sekali Waktu itu ada bom Kalau gak salah Ditangerang deh Terus Pokoknya butuh Statement Untuk Apa ya Menenangkan masyarakat juga Untuk Paham bahwa Ini udah Lagi diatasi Kita gak boleh takut Sama teroris Hal-hal kayak gitu Sebenarnya semuanya Punya Di studio juga gitu sih Ya pengalamannya Hampir mirip lah Di studio sama di lapangan Semuanya melakukan Tugas jurnalistik Dimanapun ya Jiwanya tetap jiwa jurnalistik Mau itu di lapangan Mau itu di studio Tapi apa sih Perbedaannya Tantangannya Masing-masing Maksudnya tantangan Yang di studio apa Tantangan di lapangan apa Oke Kalau tantangan di lapangan Itu Nunggu ya Bener banget Bener banget Itu Waduh Ketidakpastian Menunggu ketidakpastian Sumber biasanya tuh Jadi jiwanya Jurnalist semua terlatih ya Untuk digantung ya Terlatih digantung ya Dalam ketidakpastian Jadi biasa Kita tuh nunggu Misalnya Nunggu Pernyataan Dari menteri Nunggu Pernyataan anggota DPR Bahkan kita sampai Apa sih Nunggu di Ngeper Ngeper Itu sih Nat Pengalamannya Pokoknya gak kenal waktu Kalau di lapangan Tapi seru Karena kita bisa Kenal banyak orang Siapapun itu Nat Dari berbagai kalangan Kita kenal mereka Kita punya Punya kesempatan Untuk tahu Informasi pertama Kemudian kita Olah informasi itu Untuk disampaikan Ke masyarakat Kalau di studio Sebetulnya juga Hampir sama ya Tetapi gak nunggu Kayak di Apa namanya Kayak waktu Kita harus Keper Iya Tapi Dua-duanya harus Prepare Untuk menyampaikan Informasi ke masyarakat Oke Terima kasih Kayak Pak Selalu juga Pengen nanya nih Penasaran Syarat apa aja sih Yang harus dimiliki Yang harus dipunya Kalau kita tuh Pengen menjadi Seluruh jurnalis Baik dari segi mental Mungkin tadi kan harus Nunggu tuh Nunggu ke tidak pastian Dari segi mental Maupun dari segi skill Tuh apa aja sih Yang harus dimiliki Dari kata ya mungkin Mungkin syarat pertama Adalah Kepo kali ya Pertama itu Pertama itu penting banget Kepo Karena kalau misalnya Teman-teman Genuine gitu Atau bener-bener Rasa penasarannya Murni pengen tau Teman-teman akan cari tau Berita itu Gimanapun caranya Sejelas mungkin Dan selengkap mungkin Jadi mungkin itu pertama tuh Harus Kepo dulu tentang sesuatu Terus yang kedua mungkin Bagaimana cara kita Untuk mencari Dan mendapatkan berita itu Nah caranya adalah Teman-teman Belajar atau melengkapi Diri sendiri Misalnya Teman-teman Hobi nulis Rajinlah tulis Misalnya di blog Atau di facebook notes Atau dimanapun Terus yang kedua Kalau misalnya teman-teman Tertarik nih Presenter Jadi presenter Seperti ke Eva Latihannya teman-teman Bisa mulai Misalnya dengan cara Nge-vlog Atau mungkin secara Sederhana Ngomong di depan TV Eh sorry Ngomong di depan kaca Sendiri gitu Dari situ teman-teman Akan belajar Dan mungkin juga Akan merasakan perbedaan Kayak Wah pertama kali Aku nulis begini nih Pertama kali aku ngomong Depan kaca begini Tapi dengan seiring berjalannya Waktu Teman-teman akan merasakan Perbedaan kalau teman-teman Sudah bertumbuh Nah kemampuan-kemampuan Seperti ini Kemampuan multitalenta ini Yang akan menjadi Model penting teman-teman Untuk bisa menjadi Journalist Convergensi Kalau aku gitu sih nak Jadi latihan tepus ya Kak Jangan takut dibilang Gila ya Kalau ngomong di kaca ya Bener bener Karena itu penting Untuk kita bisa tahu Mengkoreksi diri kita sendiri ya Kata ya Kalau dari KF-nya gimana Kak Aku nambahin aja Setuju Yang pertama Sama Theo ya Setuju kepo Kepo itu harus ya Kepo Kita punya rasa ingin tahu Yang tinggi Kemudian kritis Mau belajar Terus update Terus informasi ya Baca koran Terus nonton berita Baca buku Jadi kita Gak ketinggalan informasi Kemudian adaptif juga Kita harus adaptif Terhadap perubahan Termasuk teknologi Convergensi media itu Salah satu bentuk Adaptif kita Terhadap perubahan teknologi Kemudian Punya jaringan yang luas Ya berteman sama siapapun Untuk jadi modal kita Relasi sebagai jurnalis Jurnalis itu penting banget Supaya kita bisa punya akses Ke sumber-sumber informasi Kemudian Tangguh Itu yang paling penting Tangguh di lapangan Supaya kita bisa Matang juga di layar Oke baik Terus teman-teman yang masih belum tahu nih ya Pengen jadi jurnalis Tapi masih ngerabah-ngerabah Seperti apa sih nanti Sistem kerjanya tuh Seorang reporter Atau jurnalis Apa aja sih yang harus disiapin ya Misalnya dari pengumpulan materi Atau apa Secara singkat Alur menjadi seorang jurnalis Sampai bisa Melaporkan suatu berita Persiapan materi ya Persiapan materi Dari seorang reporter Menjadi untuk bisa Melaporkan suatu berita Nah gimana sih Kak Eva Oke aku bedain Dua ya Kalau misalnya kita Sebagai reporter Waktu liputan Tahapannya Tahapannya adalah Biasanya kita dapat penugasan Dari koordinator liputan Terus kita harus Paham dulu Nat Apa yang mau kita liput Reset dulu Tema liputannya Habis itu Kita harus Reset juga Untuk siapin Pertanyaan Saat wawancara Kemudian kita wawancara Narasumber kita Lalu kita olah Berita tersebut Menjadi naskah Yang mudah dipahami Oleh pemirsa Itu kalau reporter Tapi as a news anchor Juga ada tahap Panyanat Kalau news anchor Itu pertama Kita harus ikut meeting dulu Meeting Rundown Nah Rundown itu Pokoknya apa yang akan Disajikan Berita apa aja Dalam satu program itu Jadi kita juga harus Baca rundownya Kita harus Paham Isi berita yang Mau kita sampaikan Ke masyarakat Kemudian juga Kita harus riset juga Buat dialog Bikin pertanyaan Untuk narasumber Saat dialog Di program kita Kemudian Wajib juga Untuk diskusi Sama produser Sama partner Siaran kita Kalau siarannya berdua Nah itu sih Tahapan-tahapan Sebelum kita Siaran Baik Kak Eva Ternyata Di balik Siaran sebuah berita Itu banyak orang Di dalamnya ya Yang terlibat Betul Timnya banyak Ada produser Kemudian ada Campers juga ya Kalau di studio Ada PD Banyak timnya Bukan cuma kita Kita gak sendirian Makanya kalau pamit Atas nama teman-teman Yang bertugas Kerabat kerja Karena banyak Kita satu tim Banyak yang tidak terlihat Di belakang Untuk men-support Dan juga mungkin Untuk persiapan Dari menanyakan Sebelum berita Itu ada Tiga tahapan Kayak tadi ya Ada Praproduksi Produksi Dan pasca produksinya Betul Oke Terakhir nih Aku pengen nanya Pesan-pesan Dari katanya Mungkin Kak Eva ya Buat teman-teman Yang pengen Cita-citanya Jadi jurnalis muda Pesan-pesannya Biar tetap semangat Apa aja sih Dan harus jadi bekal mereka Aku pengen tanya dulu Ada yang pengen Jadi jurnalis Gak disini Ada teman-teman Yang pengen Jadi jurnalis Kamu pengen ya Banyak ya Ternyata yang pengen Jadi jurnalis Jadi kalau Dari aku Banyak sekali Bapak disini Pada tujuh tahun Makasih ya Yang udah datang kesini Banyak banget Thank you teman-teman Oke Kalau dari aku Semuanya punya Kesempatan yang sama Nat Buat jadi jurnalis Apapun jurusannya Yang paling penting Adalah siap Untuk menjadi Lifelong learner Jadi kita Sebagai jurnalis Itu gak akan Berhenti untuk belajar Kita selalu Harus update Terus informasi Gak pernah berhenti Belajar Dan selalu adaptif Termasuk dengan Perubahan Termasuk Perubahan teknologi Itu sendiri Termasuk ke Konvergensi media Sebalik lagi Konvergensi media Oke Terima kasih Kak Eva Kalau Kak Teo Aku setuju banget Sama Kak Eva Semua yang Kak Eva Bagian tadi Bener Cuman kalau Aku boleh nambahin Kalau teman-teman Berminat jadi jurnalis Sebenernya mungkin Teman-teman Ah ribet lah Belajar jurnalistik Gitu Kalau dari aku Pesannya sih Sederhana sih Sebenernya Cuma tiga Baca Nulis Sama Rajin latihan Kenapa itu sangat penting Karena dengan membaca Literasi Pemilihan kata kita Akan bertambah Dan kalau kita nulis Kita bisa Mengimplementasikan Atau menerapkan Literasi Atau bahasa-bahasa Gaya bahasa Dalam tulisan Ketika tulisan kita Udah bagus Nanti di saat kita Live TV Alur logika Dan alur Narasinya Sudah tertata Dengan rapi Jadi menurutku Membaca Menulis Dan latihan Untuk ngomong Entah nge-vlog Atau di depan kaca Itu saling berhubungan Dan itu menurutku Adalah langkah Paling mudah Sederhana dan gampang Untuk teman-teman Jadi jurnalis Itu modal awalnya sih Menurutku Jadi semuanya Harus dikuasain ya Kayak Gak cuman Aduh aku gak suka Baca Aku cuman mau nulis aja Tapi Ternyata tuh saling berhubungan ya Membaca Atau pun mau nulis Dan mungkin teman-teman Yang Kayak merasa Aduh kalau konvergensi Media tuh kayak berat ya Ternyata Kalau kita jalanin tuh Seru ya Asik ya Kaya apa ya Betul Jadi menambah ilmu juga ya Betul Oke baik Terima kasih Kak Teo dan Kak Eva Atas sharing-sharingnya ya Semoga bisa Bermanfaat Untuk teman-teman disini Para calon-calon Jurnalis muda nih Yang mungkin pengen Nanti menjadi jurnalis Selanjutnya ya Iya Semangat terus Buat semuanya ya Yang mau jadi jurnalis Pokoknya semuanya Punya kesempatan yang sama Betul Terus belajar Dan selamat Oke Selamat terus Dan ini dia Waktu kita sudah Gak terasa ya Sudah berhubungan Oke Teman-teman Juga untuk sobat.com di rumah Thanks for watching Dan jangan lupa Untuk follow Sosmetnya Medcom ID Baik di Instagram TikTok, Twitter Dan Facebook Dan jangan lupa Untuk like, share, dan subscribe Di Youtube-nya Medcom ID Oke Saya Datone Surya Serta seluruh Kau yang berkegas Menunjukkan Sampai jumpa Dadah Kita Terima kasih.